49 warga Cibadak Sukabumi keracunan masal usai santap makanan di acara syukuran. Puluhan warga asal kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diduga mengalami keracunan masal. Dari informasi yang dihimpun, mereka dilaporkan mengalami keracunan masal usai menyantap makanan yang diberikan dalam acara syukuran jelang pernikahan salah seorang warga di kampung Cikiwulebak, Desa Sekarwangi, kecamatan Cibadak, pada minggu sore 2 Juni 2024. Setelah melakukan penyidikan, ternyata syukuran diadakan oleh calon mempelai lelaki menjelang hajatan minggu depan, ujar anggota reskrim Polsek Cibadak beripka Rijal Ardianto kepada sukabumiukdata.com, selasa 4 Juni 2024, malam. Menurut Rijal, gejala keracunan mulai dirasakan secara serentak pada selasa 4 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Namun, sebelumnya ada yang merasakan gejala pada Senin 3 Juni 2024 sebanyak 5 orang dan keadaannya sudah membaik. Rijal menuturkan, gejala yang dialami oleh korban keracunan meliputi mual, pusing, demam, muntah-muntah dan biare. Dari sekitar 60 orang yang hadir dalam acara syukuran tersebut, tercatat 49 orang diduga mengalami keracunan. Jumlah korban mungkin masih bertambah, ujarnya. Pihaknya kemudian mengambil sejumlah sampel makanan dari rumah warga yang mengadakan syukuran tersebut untuk diuji lab. Bahan-bahan yang dimasak seperti sambal goreng, nasi, opor ayam, bihun. Sementara yang beli di luar wajit, kue ali, kue bolu kukus, jelasnya. Sampel ini akan dilakukan observasi dulu di laboratorium dan akan melaporkan kepimpinan, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!